Jadi begini, ini saya sekali lagi mengapresiasi gugus tugas itu, walaupun menurut saya sebetulnya terlambat itu. Karena tadi, menanggapi yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa ini kan perkembangannya tadi eksponensial. Jadi sebetulnya tadi kalau dikatakan, ini kan belum darurat sekali nih, misalnya seperti itu, kalau ada pernyataan seperti itu. Tapi kalau dia perkembangannya eksponensial, itu darurat itu bisa berubah dalam hitungan jam, hitungan hari. Nah dalam konteks itulah sebetulnya tadi, ini benar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tadikan tadi, ini sudah disiapkan begini segala macam. Tetapi secara jujur saya belum melihat kesiapan pemerintah, andai kata memang nanti suatu waktu diperlukan tindakan tegas untuk mengkarantina. Katakanlah karantina apa tadi, yang empat jenis yang saya sebut tadi. Nah kita kan belum melihat gerakan yang dilakukan, oke ini gugus tugasnya baru, ya tapi kan sudah tiga hari nih, ya kan Jumat Sabtu Minggu, ya kan besok sudah hari keempat. Mesti kan sudah ada semacam komando apa yang akan dikerjakan, supaya masyarakat ini lihat, oh ini alhamdulillah gugus tugasnya sudah bekerja dan kita insya Allah akan terlindungi, kurang lebih begitu. Nah karena itu ini saran kita kepada pemerintah, itu tolong apa-apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah itu disampaikan kepada kita secara clear. Ini penting disampaikan, itu jangan disembunyikan juga langkah-langkah yang akan dilakukan itu, justru itulah yang harus disampaikan kepada publik, termasuk tadi. Tadi Bang Tarikin mengatakan ini sebetulnya salah satu yang hal penting dilakukan untuk melakukan pencegahan adalah melakukan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi. Nah pertanyaan saya, apakah sosialisasi, edukasi, komunikasi sudah dilakukan secara masif, sementara ini perkembangannya sekali lagi eksponensial. Menurut saya belum juga. Coba lihat misalnya, apakah organisasi-organisasi masyarakat besar, organisasi keagamaan, pemuda, kemudian organisasi yang lain-lain, pendukung besar-besar itu yang bakal tua-tua, pengikutnya banyak gitu, dan jaringannya sampai ke ranting-ranting ke desa-desa itu sudah dilibatkan. Karena pemerintah nggak sanggup, mohon maaf nih, untuk melakukan edukasi tadi, sampai ke tingkat RT gitu, itu nggak akan sanggup. Tapi kalau melibatkan organisasi besar seperti itu, saya yakin itu akan sanggup. Itu hal yang penting ya, coba dilihat dulu. Saya menurut saya belum pernah itu rasa-rasanya mereka melakukan, paling kalaupun mereka melakukan atas inisiatif sendiri. Belum lagi ada organisasi besar yang memiliki rumah sakit banyak seperti Muhammadiyah, itu rumah sakitnya lebih dari 550 rumah sakit. Di seluruh Indonesia belum lagi klinik-kliniknya gitu. Itu kan nggak pernah juga menurut saya secara formal diajak begitu. Bahkan Muhammadiyah menawarkan, kami siap rumah sakit kami yang besar-besar, yang ada di sini, di sini, di sini, itu bisa menangani virus corona misalnya seperti itu. Nah ini yang menurut saya penting untuk ditunjukkan ke publik, biar publik ini, agar publik ini merasa nyaman, merasa tertib. Nggak muncul kecemasan, nggak muncul kekhawatiran, nggak ada panik baying, nggak ada rush dan macam-macam itu. Nah kemudian yang berikutnya, saya juga melihat bahwa pemerintah kita ini kan dari sisi penganggarannya kan belum buat. Tetapi yang satu triliun untuk apa saja, kan mesti akan hal kelihatan. Buktinya tadi, orang mau berobat saja nggak sanggup, makanya kalau dilakukan tadi cek secara detail orang-orang seperti di depan Korea, kita nggak cukup duitnya. Karena kan mahal nanti dijelaskan sama Prof berapa itu harganya satu kali cek itu. Nah kalau tidak ada duitnya seperti itu, lalu bagaimana kita melindungi dan mengecek semua orang ini? Nah ini yang menurut saya, lagi-lagi PR-PR yang mungkin kita kasih masukan pada pemerintah. Tapi itu mungkin tidak diaplikasikan sih, maksudnya begini, kalau di Korea Selatan bisa mengecek orang secara random, bahkan kalau ada yang dengan sendirinya datang tentu saja gratis berarti kan, karena sudah sebuah kesukarelaan dirinya mau diperiksakan begitu. Nah tapi di Indonesia mungkin nggak sih itu terjadi, di pelosok-pelosok Papua, di Kalimantan, karena itu juga pintu-pintu masuk menuju ke Indonesia sebenarnya. Nah kalau pemerintah kan kalau ngomong pada kita kan siap nih pemerintah. Dari awal ini sebelum ditemukan orang yang suspek dan terinfeksi di Indonesia, pemerintah mengatakan kita siap. Lalu awalnya pemerintah mengatakan kita punya 100 rumah sakit di seluruh Indonesia. Berikutnya dikoneksi lagi 132. Ya kan sekarang rumah sakit yang siap. Berarti kan ini kalau yang 132, ini kan setidaknya ini kan sudah mewakili lah beberapa daerah yang penting, yang besar-besar. Mestinya itu bisa dilakukan. Tapi pertanyaannya sebetulnya bukan bisa atau tidak, sanggup nggak kita? Atau dalam hal ini khususnya pemerintah melakukan itu. Nah mestinya kan pemerintah harus mengatakan sanggup gitu. Bukan hanya berperang di dalam opini saja. Kalau kita lihat penanganan dilakukan orang-orang di luar negeri nggak banyak cerita itu. Manila saja, kota Manila di lockdown sama Duterte itu tenang aja. Pokoknya nggak banyak wacana, saya tutup gitu. Ya nggak? Kemudian juga begitu juga negara-negara lain. Nah kita ini kan masih berwacana apakah penting dibuat tanggap darurat nasional, bencana nasional atau apa. Nanti diskusi semacam itu menghabiskan energi, sementara beret ukurnya, eksponensialnya terus gitu loh. Nah menurut saya ini yang harus dilakukan oleh gugus tugas ini. Jangan nunggu 4 hari, 5 hari sebulan. Dan ya sekarang lah bekerjanya. Karena sudah diberi perpres dengan saya kira sangat terhormat. Jadi nggak bisa berdali bahwa ini masih baru gitu ya. Nggak, sebentar dulu. Bang Abed, sebelum ke Bang Abed nanti juga kita ingatkan ada Mas Bobi ya. Saya nggak sedang mengejar excuse baru, tapi memang beneran baru. Jadi baru Jumat gitu ya. Terus kemarin juga rapat dan hari ini juga selesai dari sini saya akan menyelesaikan untuk itu. Karena kan begini, yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar membagi pekerjaan. Tapi seperti sampaikan Bang Daulet tadi, plannya apa ke depan ini? Itu yang memang menjadi PR karena ada banyak sektor-sektor yang berkaitan dengan kita. Dan itu menjadi tantangan di kita juga. Dan misalnya contoh, saya kemarin sudah sampaikan di rapat internal. Kalau kita karantina, bagaimana sosial safety net-nya? Nggak, artinya kan itu harus dipikirkan. Itu harus dipikirkan. Dari mana sumber pendanaannya? Bagaimana mekanismenya? Karena nanti jangan di karantina, orang kabur. Karena faktanya di kita itu banyak orang bekerja di sektor informal. Yang dia kalau nggak bekerja, nggak makan anaknya, Mas. Jadi kita juga harus mikir sampai ke arah sana. Jangan kita kurung-kurung orang, terus kemudian kita jagain sama Babinsa, gitu. Sama ini malah kita ada problem serius di dalam konteks itu. Jadi hal-hal seperti ini, itu juga memang menjadi dalam proses perencanaan. Seperti sampaikan tadi, satu-satu cukup nggak? Jangan-jangan buat meriksa aja nggak cukup. Jangan-jangan ini gitu loh. Ini kan harus dihitung. Ini kondisinya berbeda dengan negara lain ya, kondisi sosial. Yang memang banyak pekerjaan-pekerjaan itu sudah banyak diformalkan, quote-unquote. Data dan lain-lain dan lain sebagainya. Misalnya contoh gini, kalau Bang Dole misalnya kalau sakit di rumah atau saya gitu, setidaknya masih ada satu kamar untuk mengkarantina orang. Tapi di keluarga-keluarga di komunitas kita, itu banyak yang satu kamar itu tiga orang. Kalau udah itu mau gimana, mau ditaruh kemana gitu loh. Nah ini kan menjadi PR tadi yang disampaikan sama Bang Dole terkait dengan organisasi masyarakat sipil. Kita juga udah ketemu sama Muhammad Diyah, sama NU. Dan mereka juga sudah deklar apa aja yang mereka punya dan lain sebagainya. Ini juga dari rumah sakit-rumah sakit swasta juga sudah menyampaikan apa yang mereka bisa kontribusikan dan mereka bisa berikan dukungan untuk itu. Jadi ini memang update terbaru. Ini belum direspon kan. Ini tadi deklarasi yang disampaikan oleh keinginan masyarakat ikut membantu. Di luar negeri itu Pak, itu polenterisme itu sangat tinggi sekali. Jadi pekerja, apa namanya, sukarelawan itu, itu sangat membantu. Di mana ada misalnya hal-hal semacam ini. Kemudian tadi Pak, apapun pilihan pemerintah yang soal tadi pilihan-pilihan apakah lockdown, apakah tadi itu misalnya seperti gayanya Singapura, Korea, itu memang gak ada yang murah. Semuanya membutuhkan biaya besar. Nah itu kan ketahanan kita kan diuji di situ. Ya itu kan urusannya pemerintah dong, kita nanti menetapkan mana yang akan dilakukan. Atau kita punya gaya sendiri, katanya kita punya kearifan sendiri. Kearifan sendiri itu yang seperti apa? Itu yang perlu dijelaskan. Maksudnya BNPB itu mungkin kearifan lokal. Ada pola keempat itu loh, pola keempat itu. Terima kasih telah menonton!